Kalau kita mulai dari DOE, kangen eka, satu, perlu waktu yang lama juga, kalau untuk orientasi usaha ya, dua, kita harus benar-benar telaten mengurusnya, kangen eka, untuk DOE. Kalau kita nggak telaten ya rawan juga kematian, kangen eka, kalau dari DOE. Kalau dari DOE mulainya, nah gini kangen, kalau misalkan kita memulai dari DOE, itu kira-kira, Kang, untuk menghasilkan DOE-nya lagi atau produksi lah, itu berapa bulan sih, Kang? Assalamualaikum, Kang Sule. Waalaikumsalam, Kang Aneka. Alhamdulillah, Kang Aneka nyusul ke bank pakannya Kang Sule. Hari ini ada kegiatan naon, Kang? Biasa pemupukan itu eceng gondok, Kang Aneka. Pemupukan eceng gondok? Pakai kohek kambing. Pakai kohek kambing, ya. Sekalian ngikutin, Kang Aneka boleh? Boleh, Kang Aneka. Soalnya banyak juga pertanyaan-pertanyaan nanti sambil santai, Kang Aneka inilah, tanya-tanya ya, seperti biasa. Iya. Oke, atur kan, Kang Sule? Sama-sama, Kang Aneka. Alhamdulillah, hari ini Kang Aneka lagi ngikutin kegiatannya Kang Sule, ketemu di bank pakannya nih, di kolam eceng gondoknya Kang Sule. Ini, Kang, untuk hari ini ada kegiatan naon, Kang? Hari ini, Kang Aneka, kegiatan saya ini pemupukan organik eceng gondok, Kang Aneka, karena eceng gondoknya agak merah-merah. Berarti harus diturus di ini, Kang, dikasih pupuk gitu ya? Iya, Kang Aneka. Supaya nanti subur-subur lagi gitu. Subur dan bagus itunya pertumbuhannya. Nah ini, Kang, ada pertanyaan nih. Ini juga terinspirasi dari saudara-saudara kita nih, dari penontonan YouTube, dari penontonnya TikToknya juga gitu kan. Banyak yang ingin memulai, Kang. Tapi setelah komunikasi dengan Kang Aneka, kita misalkan ada penonton yang mau membeli 100 DOE. Kang Aneka tanya kan, itu buat apa? Buat memulai ternak, katanya kan. Nah, menurut Akang, ketika soalnya apa ya, sebelumnya Kang Aneka kan sering meliput kegiatannya Kang Sule. Kang Sule itu merekomendasikan itu diindukan. Nah, ada banyak apa ya, saudara kita yang tertarik untuk memulai ternak entok juga, Kang. Cuman, ya kalau menurut apa ya, keterangan dari Akang sih, rekomendasi mulainya dari indukan. Nah, hari ini kita bahas, Kang, apa alasan Akang untuk merekomendasikan kalau orientasi usaha itu diindukan. Nah, bisa dijelaskan, Kang, kalau misalkan kita nih memulainya dari DOE, Kang, dari anakan, itu seperti apa sih, Kang? Bisa, Kang Aneka, insya Allah, bisa saya jelaskan. Nah, kalau kita mulai dari DOE, Kang Aneka, satu, perlu waktu yang lama juga, kalau untuk orientasi usaha ya. Oke. Dua, kita harus benar-benar telaten mengurusnya, Kang Aneka, untuk DOE. Kalau kita nggak telaten, ya rawan juga kematian, Kang Aneka, kalau dari DOE. Kalau dari DOE mulainya. Nah, gini, Kang, kalau misalkan kita memulai dari DOE, itu kira-kira, Kang, untuk menghasilkan DOE-nya lagi, atau, apa ya, produksi lah, itu berapa bulan sih, Kang? Misalkan sekarang nih, usia sebulan aja lah, usia induk apa, DOE-nya sebulan gitu. Kita urus nih hari ini, gitu kan, tanggal sekarang ya, bulan Juni lah. Itu kira-kira, menurut Akang, produksi itu berhabulandai, ke depan itu bisa produksi. Kalau dari usia satu bulan, Kang Aneka membutuhkan waktu, tujuh bulan, Kang Aneka. Tujuh bulan baru mulai nolor, gitu? Baru mulai ada produksi, Kang Aneka, kalau dari usia satu bulan. Kalau nol hari, nyampe itu, produksi itu harus delapan bulan, Kang Aneka. Oh, berarti dibawa, berarti kayak sepuluh hari kita nanam, berarti delapan bulan, kemudian? Delapan bulan itu baru diindukan, baru produksi. Kita masuk ke biaya, Kang. Kalau misalkan nih, kita mulainya dari DOE, ya. Iya. Itu dari, misalkan, usia sebulan ataupun sepuluh hari lah, gitu. Sama aja DOE lah, gitu, kan? Nah, itu kalau dari biaya, kita harus nunggu nih. Paling cepat kan, tujuh bulan, ya. Kalau misalkan menanaknya, berarti di sebulan. Berarti tujuh bulan kemudian. Nah, itu di biaya seperti apa sih, Kang? Itu satu periode bisa kepupul atau enggak sih, Kang? Menurut saya, Kang Aneka, sepengalaman saya, itu kalau dari DOE itu, emang biaya pembeliannya kecil. Cuman, besarnya nanti di biaya pakan, Kang Aneka. Di biaya urusnya itu. Kalau misalkan kita beli DOE-nya sepuluh hari, itu satu bulan pul harus pakai pur, Kang Aneka. Satu bulan pur harus pakai pur, ya. Nah, kesananya nggak bisa langsung lepas pur. Udah usia satu bulan setengah, pur baru campur rendak gitu, Kang Aneka. Oh iya, sampai usia 45 hari itu. Kalau dilepas langsung, nanti jelek lagi badannya. Badannya turun, berarti. Turun drastis. Berarti mulai bali pakan alternatif itu di usia? Di usia dua bulan lah. Untuk harian. Ya, kalau untuk pembebitan, di usia dua bulan itu paling ininya. Berarti dua bulan pertama mah itu, udahlah pur aja gitu kan. Kalau untuk materi di kandang, biar bagus badannya, dan jadi entok lokal, superan. Dan lima bulan kemudian, baru dikasih pakan alternatif. Kalau lama lima bulan itu. Ya. Berarti bulan ketujuhnya udah mulai ada yang bertelur gitu. Dan itu, menurut Kang gede gak biayanya? Ya, gede Kang Aneka biayanya menurut saya mah. Kalau dari DOE, biaya pembelian kecil, cuman biaya pakan ya lumayan besar. Karena masa tunggunya lama itu ya. Belum menghasilkan, kita terus pengeluaran terus pengeluaran. Nah, misalkan nih Kang, kita ngurus nih 100 ekor Kang. Karena kan rata-rata ya satu bok, mintanya kan, terus ekor gitu kan. Kita urus nih selama tujuh bulan gitu kan. Nah, satu panen itu, itu kira-kira bisa nutup biaya produksi apa enggak sih kan? Gak bakalan Kang Aneka. Gak bakalan. Kalau dihitung, kita dihitung dari awal, itu gak bakalan satu kali Kang Aneka. Berarti dua periode baru ini. Baru bisa dihitung kembali modal. Kembali modal ya. Jadi intinya, ketika ingin memulai ternak, ketika mulainya dari 100 ekor DOE, misalkan itu, menurut Aka akan gede di biaya awalnya itu. Iya, di biaya pakan awalnya itu akan membengkak Kang Aneka. Walaupun pembelian bibitnya murah. Iya. Oke. Ya, kalau sampai tuntas sampai 8 bulan, ya masih mendingan Kang Aneka. Kalau kita udah bosen, usia 5 bulan, 4 bulan, atau 6 bulan, kita udah jenuh, gak ada hasil, malah ngeluarin biaya pakan terus, kita jual, itu akan rugi total Kang Aneka. Oh, iya-iya. Berarti kalau misalkan kita nih, ternak nih di Januari, di pertengahan itu udah bulan 4, kemudian itu udah gak jenuh, lelah juga gitu kan, karena ngurus terus gitu. Biaya aja keluar terus gitu. Nah, dijual di situ, pasti akan rugi. Gak akan rugi ya. Gak bakalan ada untung. Nah, kita balik nih. Akang kan sering rekomendasiin, kalau kita mulai ternak itu, sebaiknya diindukan. Menurut Akang di usia 7-8 bulan, kalau gak salah. Ya, ada daraan lah. Ada daraan. Nah, kita ini Kang, itu alasan Akang itu kenapa? Harus ngurus di bedaraan, diindukan yang udah siap bertelur, ataupun dari jantan yang udah siap kawin gitu Kang. Itu alasannya kenapa Kang? Satu alasannya Kang Aneka, kita yang ternak itu macam-macam Kang Aneka. Oke. Satu bisa lihat-lihat orang lain berhasil, kita pengen ikut-ikutan. Ikut-ikutan ternak, ya ada dari, kita berangkat dari hobi. Oke. Nah, yang berangkat dari hobi, ya masih mending lah. Itu yang ikut-ikutan, lihat yang lain berhasil di entok, kita ikut. Coba-coba. Coba-coba ternak, ya mending diindukan lah. Nah, diindukan kan, beli indukan atau dedaraan, minimal daraan, tiga itu dua bulan lagi, tiga bulan bisa nelor, bisa menghasilkan. Nanti kan kalau yang ikut-ikutan, pengen cepat ada hasil, diindukan atau dedaraan, nanti bisa timbul dia, dia timbul suka atau hobi, Kang Aneka, di ternak, karena kan udah kelihatan hasilnya. Kelihatan hasilnya. Nah, gini Kang, kalau misalkan ini kita pengen cepat nih, pengen cepat untuk menghasilkan, itu rekomendasi di usia berapa, Kang? Di usia enam bulan, Kang Aneka. Enam bulanan? Enam bulan kan, dua bulan lagi dia bisa produksi, Kang Aneka. Berarti kalau misalkan usia delapan bulan, Uduk gimana? Ya, kalau di usia delapan bulan itu, paling seminggu, dua minggu bisa bertelur, Kang Aneka, karena itu udah masuk indukan, dibilang indukan lah, siap pro. Kalau rekomendasiin Akang nih, kita nih mulai dari indukan, pro atau dedaraan nih, untuk pengen cepat-cepat nih, untuk menghasilkan gitu. Ya, gimana yang mau ternaknya, Kang Aneka, kalau pengen cepat ya di biang pro, ya kalau pengen agak sebulan, dua bulan, sambil belajar ngurusnya gitu. Sambil belajar ngurusnya, ya dedaraan, Kang Aneka. Karena menurut Akang sih, Entok nih gampang-gampang susah gitu, kelihatan gampang tapi susah gitu. Fisiknya udah kuat lah, kalau di dendaraan atau indukan, Kang Aneka, asalkan kita belinya yang sehat. Berarti sambil belajar, ya nunggu dua bulan, sambil ngurusnya dulu gitu. Ya, ya. Seperti itu. Kalau di DOE, ya rawan juga kematiannya, apalagi kita pemula, baru mau ngurus gitu, baru mau mulai, itu harus telaten benar-benar kalau dari DOE. Nah, kita lanjut ini, Kang. Untuk rekomendasi jumlah nih, Kang. Kan kalau misalkan ini nih, ada ya ke Kang Aneka juga. Berapa Kang Aneka? Satu box nih. Seratus gitu kan. Seratus ekor itu berapa harganya. Kang Aneka tanya, buat apa? Buat dijual kembali? Enggak. Saya mau nernak, ketemu belajar. Nah, tadi kan udah dijelaskan, detail ketika kita berangkat dari DOE. Nah, sekarang, rekomendasi akan nih, kalau ingin memulai, sambil belajar dulu, Kang lah. Sambil belajar dulu, untuk indukan nih, kita fokus di ini aja, Kang. Dengan cepat nih, di Biangkok lah, gitu kan. Karena beberapa minggu kemudian lagi, ke depan itu berpeluang untuk bertelur, gitu kan. Nunggu sebulan berarti ya? Enggak, kalau dari usia 8 bulan. Nah, ini jumlah, Kang. Untuk jumlah yang ideal, itu berapa, Kang? Untuk, ya kita mah, sambil belajar, tapi ingin ada hasil, gitu, Kang. Ini berapa sih? Ke depan untuk belajar di jumlah populasi di 20 ekor, Kang. 20 ekor? Iya, betinanya, terus empat jantanya, jadi 24 ekor. 24 ekor. Itu udah masuk orientasi usahanya, Kang? Udah, kalau untuk orientasi usaha. Nah, kita ini, apa, sekarang tuh, bulan Juni 2023. Ini, Kang, untuk update harga, Kang. Ini kalau Biang Pro, Biang Pro itu, apa, harga berapa, Kang? Biang Pro itu, harganya tergantung juga entoknya, Kang, Nekak. Oke. Ada yang Rp70.000, ada yang Rp65.000, Paling mahal berapa? Ada yang Rp85.000, yang paling mahal Rp85.000. Nah, itu kok, harganya gitu beda-beda, itu dari mana, Kang? Bisa kita tentuin harganya, kok beda-beda, gitu? Itu dari jenis entok, Kang, Nekak. Jenis entok? Iya. Postur entoknya. Dari posturnya. Berarti yang termurah di berapa, tadi? Rp65.000? Di Rp65, Kang, Nekak. Paling Rp85.000? Ngikutin, besar, dan jenisnya juga? Ngikutin, bagus entoknya lah. Superan, kalau dibilang zaman sekarang, lokal superan. Lokal superan di angka? Di angka Rp85, itu hasil silangan entok Rambon, atau entok YUMO, Kang, Nekak. Tapi udah pro itu ya? Ya, udah siap produksi. Udah siap, nalor lah. Oke, haturnuhun Kang Sule, atas waktunya, haturnuhun atas, apa ya, atas waktunya Kang Sule, dan berbagi tipsnya juga untuk rekan-rekan pemula itu. Terima kasih sekali, Kang Sule. Sama-sama, Kang, Nekak. Mudah-mudahan, apa yang Kang Sule berikan ini bermanfaat dan lancar juga, Kang. Usaha entok dan nge-pul entoknya, Kang. Amin, Kang, Nekak. Assalamualaikum, Kang Sule. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Kang, Nekak.